di video kali ini saya ingin membahas mengenai berapa lama pengiriman barang standar ekspres shopee dari jena jadi kalau kamu membeli item di shopee sebelum melakukan pembayaran tentu kamu akan menemui yang namanya memilih opsi pengiriman bisa memilih via jne, jnt, ccepat, standar ekspres atau yang lainnya tentu biayanya berbeda-beda tiap ekspedisi biaya tentu saja akan lebih murah jika kamu punya voucher gratis ongkos kirim dan kalau pengiriman dalam negeri biasanya hanya butuh waktu 1-4 hari saja tapi kalau barang yang kamu beli berasal dari luar negeri pengirimannya tentu saja lebih lama saya kemarin membeli sebuah barang sebuah headband sebuah ikat kepala penahan keringat barang ini dikirim dari jena saya melakukan pembayaran tanggal 18 November 2020 dan beberapa jam pada hari itu juga barang langsung diteruskan oleh penjual ke ekspedisi pengiriman hari itu juga status barang berubah dari dikemas menjadi dikirim dan barang ini saya terima di tangan itu tanggal 25 November 2020 waktu itu yang mengantar adalah dari JNE jadi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 harian tapi kalau pengiriman standar ekspres Shopee dari China uniknya itu setelah barang sampai kepada status transit status pengiriman tidak bisa lagi di cek tidak bisa lagi di lacak sudah mentok di transit sampai berhari-hari tidak ada perubahan padahal kan kalau biasa ekspedisi dalam negeri biasanya ada status di mana barang sedang diantar oleh gurir misalnya tapi kalau standar ekspres enggak dulu saya pernah juga beli sebuah mata pancing dari China sama via standar ekspres Shopee waktu itu beli dengan harga 9.000 rupiah dengan gratis ongkos kirim bayangkan coba dari China ke Indonesia gratis ongkos kirim dengan harga hanya 9.000 rupiah dan ternyata sampai juga waktu itu sih lama pengiriman cuma butuh waktu 7 hari doang berbeda dengan headband yang ini yang sampai butuh waktu 8 hari mungkin kalau standar ekspres kurang lebihnya segitu kali ya 7 hari 8 hari dan sama juga waktu beli mata pancing saat itu status pengiriman mentok di transit dari China ke Indonesia status pengiriman baru berubah di Shopee setelah barang sudah beberapa hari saya terima ya itu saja semoga video ini menjawab penasaranmu mengenai berapa lama pengiriman standar ekspres Shopee dari China semoga video ini tidak bermanfaat jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa